Pemesan Momentum Bulan Ramadhan 1445 Hijriah, Yayasan Baitul Mal, PLN, Unit Induk Distribusi Jawa Barat, berikan santunan kepada 100 anak yatim, 8 pengurus, 2 muslimah tangguh, dan 2 purna karya PLN di kantor PLN UID Jawa Barat. Program bertemakan Benderang Berkah Ramadhan 1445 Hijriah ini merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh seluruh YBM di seluruh unit PLN di Indonesia. Sebanyak 100 anak yatim, 8 pengurus, 2 muslimah tangguh, dan 2 purna karya PLN mendapatkan santunan dari Yayasan Baitul Mal, PLN, Unit Induk Distribusi Jawa Barat, yang diberikan langsung di kantor PLN, Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Kota Bandung. Pemberian santunan ini merupakan program yang bertemakan Benderang Berkah Ramadhan 1445 Hijriah ini merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh seluruh YBM di seluruh unit PLN di Indonesia. Manager komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Barat, Din Din Mulyadin menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian PLN untuk terus memberikan manfaat positif bagi sesama, khususnya anak yatim dan janda. Hal tersebut sesuai dengan visi Yayasan Baitul Mal, PLN, yakni mengubah mustahik menjadi muzaki. Di bulan yang penuh berkah ini, semoga bantuan yang berasal dari Jakarta Pegawai ini dapat bermanfaat. Meringankan beban mereka, sehingga mereka dapat menjalani bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Kami dari pengasuh Pondok Pesantren Hijratul Maulafi Kriyah Bandung, banyak berterima kasih kepada seluruh jajaran karyawan beserta pimpinan yang telah membantu kami memberikan sedekah makanan untuk berbuka puasa. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala masoleh kepada keluarga besar, karyawan beserta seluruh jajarannya. Semoga Allah memberikan, diangkat derajatnya, karirnya, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan dari setiap urusan-urusannya. Yayasan Baitul Mal, PLN, UID Jawa Barat sendiri telah membagikan bingkisan Ramadan kepada total 500 penerima, bantuan Yayasan Difabel, program pemberdayaan bernama Wanita Kuat, hingga program borong berbagi dari penjual makanan kaki lima dan diberikan kepada para yatim dan duafa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV